Pemirsa Pemkap Jember akhirnya mencabut hak pengelolaan lahan atau HPL 10 perusahaan tambang Gunung Sadeng. Di tengah rai tidak produktif hingga adanya dugaan transaksi ilegal menjadi dasar pencabutan HPL oleh Pemkap Jember. Dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano di Ruang Rapat Sekda pada Senin pagi, menghasilkan putusan pencabutan hak pengelolaan lahan atau HPL terhadap 10 perusahaan tambang Gunung Sadeng di kecemotan Puger yang merupakan aset Pemkap Jember. Tindakan tegas ini diambil dengan mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya penelantaran lahan sejak tahun 2015 yang mengakibatkan lahan tersebut menjadi lahan tidur. Selain itu, 10 dari 18 perusahaan tambang Gunung Sadeng yang dicabut HPL-nya oleh Pemkap Jember dinilai tidak kompeten bahkan harus memperjual belikan HPL kepada pihak lain secara ilegal. Yang mengakibatkan minimnya kewajiban pendapatan asli daerah atau PAD yang disetorkan kepada Pemkap Jember. Tidak hanya itu, para pemegang HPL ilegal dinilai asal-asalan dalam mengelola lahan dan berujung pada eksploitasi sumber daya yang merusak lingkungan. Ini kita mencabut-cabut berdasarkan hasil kajian, hasil inspeksi mendadak yang kita laksanakan seminggu lalu, kemudian lapang di sana. Kemudian proposal yang dikirimkan kepada kami, diantaranya kemampuan SDM, kemampuan pengelolaan, kemudian tersediaan sarana-prasarana. Paling tidak mereka kan harus punya ekskavator, punya kantor, punya gudang, kemudian punya peralatan berat lainnya. Jadi kan menjadi bahan pertimbangan kami juga. Hasil temuannya yang lainnya? Seperti yang disampaikan tadi, Pak Pak. Temuannya yang lainnya, terjadi jual beli HPL. Jugaan, rugaan jual beli HPL. Sehingga sertifikat hak pengelolaan lahan yang dijual, ini akan kita cabut. Ada pun ke-10 perusahaan yang akan dicabut HPL-nya, diantaranya adalah PT Kurnia Alam Perkasa dengan luas HPL 9,68 hektare, PT Mahera Jaya dengan luas HPL 6,8 hektare, PT Ihsan Tunggal Raya dengan luas HPL 4,43 hektare, CV Indolem Prima Utama dengan luas HPL 4,6 hektare, CV Dwi Joya Utomo dengan luas HPL 9,61 hektare, CV Guna Abadi dengan luas HPL 14,5 hektare, CV Formitra Jaya dengan luas HPL 4,18 hektare, CV Susanti Mega Perkasa dengan luas HPL 5 hektare, CV Madakarya dengan luas HPL 6,7 hektare, dan CV Karya Nusantara dengan HPL seluas 5,19 hektare. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan.